Jelang Natal dan Tahun Baru 2024, Kantor Kejah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Kendari membuka posko terpadu penyelenggaraan angkutan laut. Posko terpadu adalah gabungan beberapa instansi seperti Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polisi, Kantor Kesehatan Pelabuhan, hingga Jasara Harja Kendari. Posko terpadu penyelenggaraan angkutan laut Jelang Nataru mulai dibuka pada hari Senin 18 Desember 2023 hingga berakhir 8 Januari 2024. Dalam posko, petugas KSOP akan mengawasi naik turun penumpang di empat pelabuhan. Ini untuk menyambut Nataru, Natar dan Tahun Baru. kami menyiapkan posko, empat posko, satu posko induk dan empat posko di pelabuhan, tiap-tiap pelabuhan. Kami sudah bersinergi sama instansi yang lain, mulai dari biaya kepolisian, angkatan laut, Basarnas, jenis perhubungan, KKP, dan masih banyak lainnya. Kita sinergi, kita sama-sama, sama mengawasi jalannya, kegiatan naik turunnya penumpang di tiap-tiap pelabuhan. KSOP Kendari akan memeriksa kelayakan kondisi kapal pengangkut penumpang mudik pada Limor Natal dan Tahun Baru 2024. Herianto melaporkan dari Kendari.